Nurajab Al-Hambali hanya membatasi kepada Bid'ah Madhumah saja Dan beliau menembesikan Bid'ah sebagai Ma'uhditha ma'lay salahu aslun fis syariah Bahwa Bid'ah itu adalah sesuatu yang diadakan Dan tanpa ada dasarnya sama sekali dari syariah Sesuatu yang diadakan tetapi sama sekali tidak ada dasarnya di dalam syariah Bagaimana kalau sesuatu itu baru Artinya tidak pernah ada pada zaman Rasul, pada zaman khulafah Rasidin Tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam Maka beliau mengatakan Ada pun sesuatu yang baru Tetapi ada pendukungnya dari syariat Baik dari Quran maupun hadis Maka itu tidak dikatorikan sebagai Bid'ah Madhumah Bid'ah yang dosa Walaupun hal itu bisa dikatorikan sebagai Bid'ah secara bahasa Se'awal hasil pemirsa nabawi TV dimanapun anda berada bahwa Bid'ah itu ada dua teori yang dilakukan oleh jumhur ulama oleh mayoritas ulama Pertama pendekatannya adalah secara bahasa Kalau secara bahasa maka apapun yang baru itu dikatorikan sebagai Bid'ah Tetapi jangan disimpulkan berarti Bid'ah itu adalah dolalah Karena Bid'ah itu terkadang menjadi wajib untuk dikerjakan terkadang terlarang Kemudian ada Bid'ah yang pendekatannya dilakukan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Beliau tidak melalui pendekatan bahasa Tetapi beliau lebih kepada esensinya bahwa setiap sesuatu yang baru Yang bertentangan dengan prinsip Islam maka itu Bid'ah Tetapi sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan syariat Islam Palaisa di Bid'atin maka tidak termasuk hal yang Bid'ah Intinya dua teori ini sama Dua teori ini sama bahwa Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW Dan bertentangan dengan syariat Islam Sementara sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW Tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam Misalnya apa? Menciptakan ilmu Nahgu Menciptakan ilmu Fikih Perayaan Maulid Perayaan Rajabat Maka sesuatu tersebut tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang terlarang Tidak dikategorikan sebagai Bid'ah Dolalah Dan teori ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Ghazali Raja Allah'u'an di dalam kitabnya Ihyya Ulumid Din Beliau mengatakan Laisa kulluma ubdi'ah manhiyan anhu Tidak semua yang baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasul itu Bid'ah Balil manhi anhu bid'atun Tudodu sunnatan thabitatan Sesuatu yang dilarang dan dikategorikan sebagai Bid'ah Dolalah Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah maupun dengan Al-Quran Oleh karena itu para pemeriksaan nabawi TV Al-Imam Anawawi menukil perkataan dari Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam Beliau mencotohkan kelima Bid'ah tersebut Di antaranya adalah bahwa Sesuatu dikategorikan sebagai Bid'ah Yang wajib adalah istighal bi'alimin nahwi Mempelajari ilmu Ini Bid'ah tetapi wajib dikerjakan Kemudian ada lagi Bid'ah Muharram Bid'ah sesuatu yang baru dan tidak boleh dikerjakan Seperti misalnya belajar Seperti hanya menciptakan madhab qadariyah Jabariyah, murjiyah, khwarij Ini merupakan madhab-madhab Aliran-aliran di dalam akidah yang diharamkan Oleh jumhur daripada ulama Kemudian Bid'ah Mandubah Bid'ah yang disusunah dikerjakan Seperti membangun pesantren Membangun sekolah Membangun jembatan Kemudian sholat taraweh Kemudian ada Bid'ah yang makruah Seperti membangun masjid secara megah Kemudian Tazwiqul masyid Memperindah mushab Kemudian ada lagi Bid'ah Mubah Bid'ah Mubah ini contohnya seperti Al-Musawfaha akibas sholawat Bersalaman setelah sholat Ataupun misalnya makanan sesuatu Yang tidak pernah ada pada zaman Rasul Makanan yang enak-enak Kemirsa Nabawi TV Rahimahkumullah Kemudian bagaimana para ulama melihat Bid'ah ini Para ulama jumhur ulama Mayoritas ulama mendukung teori yang diteorikan oleh Baik itu Al-Aiz bin Abdissalam maupun Ibn Rajab Al-Hambali Di antara ulama yang mendukung teori ini Misalnya Al-Imam Al-Shafi'i Beliau juga membagi Bid'ah menjadi Bid'ah Mahmudah Dan Bid'ah Madhmumah Kemudian ada Imam Al-Nawawi Kemudian ada gurunya Al-Imam Abu Shamah dari kalangan Shafi'iyah Dari kalangan Malikiyah misalnya ada Imam Al-Kharafi Imam Al-Zarqani Kemudian dari kalangan Hanafiah yang mendukung Seperti Ibn Abidin Dari kalangan Hanabilah seperti Ibn Jawzi Kemudian dari kalangan Al-Zahiriya seperti Ibn Hazm Ini adalah ulama-ulama yang secara keilmuan Sangat mumpuni Sangat luar biasa Dan semua ulama yang tadi disebut Mendukung teori pembagian Bid'ah Menjadi Bid'ah Mahmudah Dan Bid'ah Madhmumah Demikian Bid'ah Madhmumah Dapat disimpulkan bahwa Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah S.A.W. Jangan sekali-kali secara otomatis Dihukumi sebagai haram Karena ada Bid'ah Karena ada Bid'ah Ada sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Tapi justru harus kita lakukan Harus kita kerjakan Seperti dicontohkan di awal Misalnya mengarang dan mempelajari ilmu Nahmu Demikian Semoga bermanfaat buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh